Ultra One, aktual. Maksud kamu mengucapkan masak gas kamu di tempat ini. Kami memperoleh keuntungan terbaru. Ultra One, musuhnya berada di tempat tinggi. Perjalanan dengan kawasan. Kami memperoleh keutubatan. Keperatan tapi matahari. Haruskan hubungan. Mana dia hilang Babi Nah ini bukan dia Apa itu dia Eh siap lari lagi Ah serbus dia lah Duli semua Oke kita chill Kita jangan Jangan panik Jangan panik Oke kita tenang Pasang lama Lepas itu seru puluh balik Ah shit shit Jangan panik Jangan panik Ah peduli lah tuh Eh tuh Iy Bicatu Nasib banyak selfie 5 Oke No Lacunya Aduh Dibab je lah Assalamualaikum guys It's your mush Ya the mush Oke aku tau aku lambat sudah untuk upload video cara unlock M13 ini Tapi alang-alang aku sudah lama peram footage ini dalam PC Bagus aku edit sikit and upload sejak terus Supaya aku boleh free up storage untuk harddisk dalam PC aku Lagipun lama sudah aku tiada upload video dalam channel ini So aku buat ini pun supaya boleh tambah-tambah video collection aku dalam youtube Harap-harap lah nanti ada player baru yang belum unlock weapon ini Boleh terjumpa video aku Fingers cross Alright mari kita terjun terus dalam topik kali ini Strategi pertama Jangan masuk radiation circle tuh dalam keadaan bogel Pergi loot dulu at least 2 slot armor vest Medium backpack Self revive dengan gas mask Senang sejak mau cari ini Pergi sejak di kawasan yang ada ammo crates di tactical maps tuh Confirm boleh jumpa semua ini dalam satu tempat Kalau tiada boleh beli sejak ada revive station Kalau sudah loot semua ini kita boleh exfil terus Lepas itu boleh join game balik Kenapa mau terus exfil sedangkan boleh serbu terus tempat si chemist tuh Sebab kita tak boleh gelojoh Kalau gelojoh kamu tengok lah apa jadi first and second attempt aku try tadi Kena lagi kalau cepat panic memang mati je lah jadinya Strategi ini ngam untuk solo player So kita kena take it slow Jangan rakus bro Lagipun kalau buat quest ini dengan squad member Satu orang sejak yang boleh unlock senjata ini waktu exfil Jadi jangan gopoh kita buat slow-slow Kalau kamu sedia sudah next game untuk bunuh chemist tuh Kamu equip inshort weapon kamu dengan sniper yang paling kamu selesa pakai Kita mau maximum damage dengan masa yang laju untuk bunuh dia Chemist perlu 2 sniper headshot untuk dibunuh Jadi aku recommend pakai signal 50 atau pakai SPX sniper Ready juga thermal scope untuk sniper kamu Atau boleh pakai spotter scope untuk tactical equipment Recon drone field upgrade pun boleh bawa juga Nanti aku bagi tau kenapa kita perlu semua nih Lepas join game baru terus cepat cepat tengok tactical map And take note dimana radiation circle tuh Aku recommend kalau dia spawn di static cave complex Atau dekat luar al-mazrah city Sebab di 2 tempat ni ada banyak ruang yang clear untuk kamu cari dia dari jauh Kalau dekat dengan location kamu laju-laju pergi sana Tapi jangan terus masuk circle Sampai jak disana cari tempat tinggi dan kasih keluar spotter scope atau field upgrade kamu untuk cari chemist tuh Tukar pergi thermal view untuk senang cari Inilah sebabnya aku suruh kamu bawa semua equipment ni Supaya senang kita cari dia dalam radiation circle dari jauh saja Lepas kita sudah jumpa Kita boleh tag dia Biasanya dia ada bawa bodyguard 4 orang Jadi be on the lookout Lepas sudah jumpa dia Tag and get ready untuk snipe kepalanya Macam aku cakap tadi Kita perlu 2 headshot snipe untuk bunuh dia So disinilah kamu cari angle yang ngam dan terus tembak Aku bagi amaran awal-awal Jangan tembak dia di tempat yang dia boleh lari dan bersembunyi Sebab kalau kamu tidak dapat bunuh dia dalam 2 dash tembakan Dia dengan timnya akan pakai smoke grenade Macam aku punya first attempt tadi Disinilah ngam kamu pakai thermal sniper scope tadi Lepas dapat sejak bunuh dia Kasih clear area tuh dari segala bot Cepat-cepat ambil senjata Dan laju-laju terus x-fill Jangan boang masa Kalau kamu berjaya sudah dapat x-fill Tadaaa kamu sudah dapat unlock M13B Tepuk tangan dan ucap tanya kepada diri sendiri dan kucing kamu juga lah Sebab sudah unlock senjata ini tanpa exploit apa-apa dalam game Of course kamu boleh unlock weapon ini dengan senang kalau squad member kamu sudah unlock Dan dia bagi kamu M13 waktu mau x-fill Tapi biasanya squad player ini kan selalu tidak ada kawan mau main sama-sama Jadi kalau kamu mau jadi kawan yang baik Bagi jak weapon ini dengan kawan kamu time x-fill lagi senang Tapi tiada thriller berbanding dengan buat sendiri semuanya Solo-solo lagi tuh Alright bagi kamu yang sudah unlock weapon ini Guna cara yang aku kasih tunjuk Aku ucapkan well done And jumpa lagi di video seterusnya Okay bye Aaaaa